Kini kasus Jessica Wongso kembali menjadi pusat perhatian usai Netflix angkat kisahnya hingga menjadi viral. Sebelumnya Jessica Wongso diketahui menjadi tersangka terkait kasus kopi Siania yang mengakibatkan temanya Mirna Salihin meninggal dunia. Netflix mengangkat kisah Jessica Wongso dengan judul film Ice Call, Murder, Coffee & Jessica Wongso. Di mana publik mendadak mulai goyang dan mulai ragu perihal Jessica Kumala Wongso yang disebut telah membunuh Mirna Salihin. Meski pada akhirnya Jessica Kumala Wongso dijatuhi hukuman Fonis 20 tahun penjara, atas tuduhan pembunuhan berencana yang menewaskan Mirna Salihin selaku sahabatnya, kasus tersebut pun dulu sempat ramai pada masanya dan dikenal masyarakat dengan sebutan kasus kopi Sianida. Sementara itu, usai tujuh bulan mendekam di penjara, Jessica Kumala Wongso kini diketahui genap berusia 35 tahun. Ya, wanita yang lahir pada tanggal 9 Oktober tahun 1988 itu pun mendapat kejutan kecil dari keluarganya tercinta. Di mana sang ibu dan tim kuasa hukum datang menjenguknya ke rutan sembari membawakan kado hingga nasi tumpeng. Kabar tersebut bahkan sampai juga ke telinga pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Melansir dari postingan Instagram pribadinya yang diunggah Senin tanggal 9 Oktober tahun 2023, Hotman Paris terlihat membagikan potret Jessica Kumala Wongso yang tengah duduk dengan pria paru baya yang mengenakan kemeja motif mirip batik. Jessica Kumala Wongso dalam foto tersebut juga terlihat tersenyum ke arah kamera. Setelahnya, di kolom caption postingannya, Hotman Paris terlihat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jessica. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!